Beralih ke informasi selanjutnya Bapak Birsa, kecelakaan maut bus pariwisata di Sumedang, Jawa Barat ikut merengkut nyawa guru yang mendampingi siswa yang jadi salah satu dari 29 orang yang meninggal dunia. Pernikahan yang direncana pun pupus sudah. Kesedihan masih menyelimuti keluarga Wawan Setiawan alias siayat, usai kehilangan sang anak Reza Siti Hoeryah yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus ditanjakan Cai Sumedang. Yayat tak menyangka panggilan video yang ia lakukan sebelum kecelakaan menjadi momen komunikasi terakhir dengan putrinya. Hati Yayat semakin pilu karena impian putrinya untuk menikah dengan kekasihnya yang bekerja di Korea Selatan pun pupus. Terkait kegiatan ziarah siswa sekolah yang didampingi guru dan orang tua, Bupati Subang Ruhiman menyatakan tidak pernah memberikan izin. Sebab Bupati melarang warga melakukan kegiatan yang memicu kerumunan di saat pandemi. Karena mungkin sudah tarikan takdir saja ya, sudah ditakdirkan begitu, sebab kalau kembali kepada aturan, menurut saya, pemerintah, sudah mengeluarkan terbub berkait PPKM dan sebagainya. Penyebab kecelakaan ini masih dalam penyelidikan. Meski begitu, polisi memastikan jalan Raya Wado Malangbong tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus dan truk. Kemudian jalan ini kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk bus. Jadi kalau kalian lihat ini kan jalur alternatif. Biasa dipakai dulu waktu masih nagrek belum beres, itu alternatif pengalihannya nagrek itu bisa lewat Wado Malangbong, kemudian juga Pak. Jadi setahu saya jalan ini memang tidak diperuntukkan untuk bus besar ini. Hingga pukul 10 siang, 29 orang meninggal dunia akibat musibah ini. Tim Liputan melaporkan. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT. Nah Ustaz ini kan menarik ya. Ternyata salah satu korban kecelakaan ada yang berencana untuk menikah. Namun semuanya telah terjadi dan kita semua harus bersabar dan menerima segala ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah Ustaz yang saya ingin tanyakan nih, sebenarnya jodoh ataupun tidak jodoh ini masuk gak sih dalam kategori sesuatu yang sudah ditakdirkan atau dituliskan gitu untuk kita Ustaz? Ya sebetulnya semua yang terjadi ini kan kodar Allah ya. Ini masuk ke dalam ketetapan atau dalam takdir Allah gitu. Walaupun yang namanya nasib di dalamnya kita yang tegakkan gitu ya. Kita kan mendapatkan pilihan. Jadi kita ini ada selalu dua pilihan. Pilihannya apakah lakukan atau tidak pergi atau enggak gitu ya. Kanan atau kiri. Ini semuanya adalah pilihan. Nah pertanyaan kalau kita lihat ya kita prihatin ya. Inna illahi wa inna illahi rojiwon ya. Terhadap seluruh korban gitu ya. Dan kemudian dalam konteks ini memang man asoba min musibatin illa bi'isnillah. Gak ada yang namanya musibah itu tanpa seizin Allah. Karena kita semuanya harus melihat mencari hikmah dibaliknya. Mencari ibroh pelajaran dibaliknya gitu ya. Yang kemudian kita ikhlaskan. Karena ini termasuk dalam bentuk ujian. Jadi artinya memang kita ini diberikan ujian. Ketakutan ya, kesedihan, kekhawatiran, keberisahan. Bahkan tadi ya jiwa gitu ya. Tapi beritakan berita gimana kepada orang-orang yang sobar. Karena kita harus terus bersabar terhadap segala sesuatu musibah ini. Dan kita doakan yang terbaik. Semoga musibah ini menjadi jalan sebagai kunci kenderaan anak-anak yang tadi ya. Yang mau menikah dan semuanya itu jalan menuju surganya gitu. Dan insya Allah yang ditinggalkannya juga diberikan menjadi segala sesuatu kesabarannya, keikhlasannya menjadi ladang amal, pahala yang berlipat untuk bagi dirinya semua. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, insya Allah. Amin. Nah Ustaz, terkadang kan kita ini sering banget berlalut-lalut. Apalagi ada seseorang keluarga yang meninggalkan kita. Nah ini sebenarnya dalam Islam, Ustaz, boleh gak sih kita terlalu berlalut-lalut sedih gitu Ustaz? Nah ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena Jadi begini. Orang-orang yang mengakui yang menyatakan, yang berkata bahwa Tuhan adalah Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin. Orang-orang yang paham bahwa segala sesuatu itu dalam pengaturan Allah dan selalu Allah itu memberikan yang terbaik bagi diri kita walaupun dalam bentuk yang tidak kita sukai. Nah karenanya kalau kita pahami ketika itu dan kita istiqomah di dalam keyakinan itu orang-orang ini orang-orang ini tidak akan terlalu takut tidak akan larut dalam kesedihannya gitu ya. Dan kata Allah Mereka ini orang-orang yang golongan surga. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan menjadi sedih terlalu sedih. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa walaupun di dalam satu bentuk yang mereka tidak sukai tapi inilah ketetapan Allah yang harus dijalani dan mereka mesti ikhlas merasakan masuk ke dalamnya. Jika mereka ikhlas insya Allah ini justru menjadi jalan pahala yang berlipat bagi mereka. Gitu juga.